pengumpulan alat bukti, dan diyakini terdapat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana dan pelakunya, maka ditetapkan untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Pada hari ini, kami akan mengumumkan para tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah EUSH, kemudian YAM, pengacara, IAR, asisten pribadi dari EUSH, dan HH, wiras swasta, dan direktur utama PT. CLM. Kemudian untuk keperluan penyidikan dan pengembangan perkara lebih lanjut, pada hari ini, tim penyidik melakukan upaya paksa perubahan penahanan terhadap tersangka HH selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 26 Desember tahun 2023. Adapun konstruksi perkaranya juga telah terjadi beristiwa pidana sebagai berikut. Berawal dari terjadinya sengketa dan perselisian internal di PT. CLM dari tahun 2019 sampai tahun 2022 terkait status kepemilikan perusahaan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT. CLM berinisiatif untuk mencari konsultan hukum, dan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, maka disarankan atau diperoleh untuk menunjuk atau meminta bantuan pada EOSH. Sebagai tindak lanjutnya, sekitar bulan April tahun 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri oleh HH bersama staff dan pengacara PT. CLM, EOSH, YAR, dan YAM. Dengan kesepakatan yang dicapai yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum terkait administrasi hukum umum PT. CLM. EOSH kemudian menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Kesaran fee yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar 4 miliar rupiah. Selain itu juga ada permasalahan hukum lain yang dialami HH di Bahaya Skrim Polri, dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar 3 miliar rupiah. Sempat terjadi hasil RUPS PT. CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum kemenkumham karena akibat dari sengketa internal PT. CLM. Sehingga HH kembali meminta bantuan EOSH untuk membantu proses buka blokir dan atas kewenangan EOSH selaku wamenkumham, maka proses buka blokir akhirnya terlaksana. Nah, informasi buka blokir disampaikan langsung oleh EOSH kepada HH. Selain itu HH juga memberikan uang sejumlah sekitar 1 miliar untuk kepulauan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua pengurus pusat persatuan tenus seluruh Indonesia. Dari kesepakatan antara HH dan EOSH untuk teknis pengirman uang diantaranya melalui transfer rekening bank atas nama YAR dan YAM. KPK menjadikan pemberian uang sejumlah sekitar 8 miliar rupiah. Dari HH kepada EOSH melalui jiar YAR dan YAN sebagai bukti pengurusan awal untuk terus disolusi dan dikembangkan lebih lanjut terkait dengan penerimaan-penerimaan lainnya. HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5, ya 1 rupiah atau rupiah atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-bedaan dan korupsi sebagaimana terlalu diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-bedaan dan korupsi. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan pengumuman dan juga penahanan terhadap para tersangka doang korupsi di Kementerian Hukum dan HAM. Ada 4 orang yang ditapkan sebagai tersangka. Hari ini 1 orang tersangka atas nama HH ditahan di rutan KPK sampai nanti tanggal 26 Desember 2023. Sebagai bukti permulaan, terjadinya dugaan korupsi dimaksud adalah terkait dengan pemberian sumber uang, 8 miliar rupiah. Ini sebagai pintu masuknya gitu ya, teman-teman. Pintu masuk untuk proses penyelidikan lebih lanjut yang terus kami kembangkan. Silahkan. Oke, 1, 2, 3, 4, boleh. Satu, langsung. Pertama, Pak Helmut Hermawan ini berkali-kali bilang bahwa dia itu diperas sama Wamin Kumham. Dan kalau beberapa rilis dia, dia merasa bahwa kayaknya gak pantas jadi tersangka karena kan dia korban gitu. Nah, kalau di KPK, kalau konteksnya dia meres tapi diperas tapi tetap ngasih suap, apakah dia layak jadi tersangka? Yang kedua, Wamin Kumham kan harusnya dipanggil hari ini. Terus dia bilang katanya sakit. Nah, apakah KPK sudah menjadwalkan pemanggilan ulang untuk dia? Terus yang ketiga, salah satu pengacara pelapor dari kubu IPW pernah bilang bahwa bukan cuma Pak Helmut doang yang dimintauin uang, tapi ada pihak-pihak lain juga yang pernah dimintain uang oleh Wamin Kumham. Apakah KPK sudah mengetahui itu? Selamat malam, Pak Alex, Pak Sef, dan juga Sali. Saya Dhani dari Bisnis Indonesia. Pertama, pertanyaan saya tadi disebutkan dalam konstruksi perkara bahwa ada intervensi dari EOSH terkait dengan membuka blokir, blokir kalau tidak salah ya, yang untuk terkait dengan RUPS itu. Nah, ini kan kalau tidak salah kan ini wewenangnya secara teknis ini kan di Dirjen Ahu ya. Nah, ini apakah sudah ada rencana untuk memanggil Dirjen Ahu? Dan juga mungkin bisa dijelaskan ini sepertinya bisa penyalahgunaan wewenang gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini kan di Stranas PK juga kan salah satu yang menjadi sorotan itu kan soal beneficial ownership ya, yang memang ini tuh berkaitan juga dengan data Ahu gitu. Nah, seberapa besar sih potensi korupsi di wewenang administrasi hukum umum? Karena ini kan banyak kan perusahaan tertutup yang tidak terbuka, tidak bisa dijelaskan secara, diawasi secara terbuka kayak di OJK gitu-gitu. Terima kasih. Selamat malam Pak Alex, Pak Asep, dan Mas Ali. Saya Kamil dari Kompas.com. Pak, mau tanya tadi di konstruksi perkara dijelaskan bahwa ex-wamen kumham karena hari ini Presiden Jokowi sudah menandatangani pengundurannya, kita sudah bisa sebut mantan wamen kumham, mengkondisikan proses blokir gitu Pak ya, menambah tadi Dhani, itu kan pasti di Direkturat Jenderal Ahu Pak. Artinya apakah KPK sudah mendalami keterlibatan orang-orang di Jenderal Ahu Pak? Itu yang kedua, tadi juga disebutkan ada penerimaan 1 miliar untuk keperluan pribadi, salah satunya untuk menjadi ketua umum PLT ya Pak ya. Pertanyaannya adalah, satu sisi EOS H ini sebagai penyelenggara-negara, sisi yang lain sebagai ketua organisasi. Apakah penerimaan uang untuk organisasi itu termasuk gratifikasi juga Pak? Itu ya, kemudian yang berikutnya Pak, terkait pra-peradilan Pak. Pak, ini kan yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Pak, wamen kumham mempermasalahkan hukum acaranya Pak. Karena Pak Alex mengumumkan wamen kumham itu sebagai tersangka 9 November Pak. Sedangkan informasi dari PN Jakarta Selatan itu, LKTPK-nya tanggal 27 September, sprinting-nya 29 November, sprinting-nya 24 November, dan SPDP-nya 29 November. Apakah KPK karena undang-undangnya leg spesialis, hukum acara ini bisa dilalui, ini dianggap lazim Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit Pak, asisten pribadi EOSH ini, YAR dan pengacara ini, YAM kan sudah diperiksa sebagai tersangka Pak ya. Apakah sudah ada penjatualan ulang untuk diperiksa lagi Pak? Terima kasih. Mas Ali, izin sekalian. Bentar ya Pak M? Saya Niam dari kompas.com juga. Izin Pak, tadi kan kalau nggak saya salah dengar Pak Alek ketika membacakan poin terus bilang kalau Wamen Kumham ini menjanjikan SP3, si Helmut yang dia emang kena kasus di kepolisian gitu kan. Nah itu caranya gimana sih? Maksudnya gimana dia bisa, ya SP3 kan di kepolisian, sementara dia di Kemen Kumham gitu. Itu aja, makasih. Saya cuma nyambung aja tadi soal pembuka blokir, tapi bahwa sebenarnya model-model kayak gini tuh udah modus lumrah. Sama seperti kayak di pelabuhan, itu orang dipersulit, semua di blokir, dan ada ongkos, dan itu semua ada readnya. Buka blokir sekian, buka tutup sekian. Buka lagi sekian, tutup sekian. Itu udah ada readnya. Nah yang menjadi persoalan kalau dikatakan tadi memang itu berada di dirjanaahu, kemudian apakah KPK sudah menemukan berapa kali Wamen Kumham mengelakukan penyalahgunaan kewenangan dengan melakukan intervensi? Karena dari kapasitasnya, Wamen Kumham ini tidak hanya bisa intervensi di dirjanaahu. Sudah banyak informasi dia melakukan intervensi ke imigrasi. Itu, coba dicek KPK, saya tahu betul baik di imigrasi dan di lapas, kawan ini kerap melakukan intervensi. Yang teranyar itu terkait dugaan masuknya TKA di Kalimantan. Dia meminta adanya kepala imigrasi setempat untuk meloloskan ratusan atau puluhan pekerja dari TKA dari luar negeri. Nah, apakah KPK sudah melakukan pengumpulan data berapa kali Wamen Kumham yang sakit mah ini untuk melakukan intervensi? Ini kan menarik, ada dirjanaahu, ada imigrasi, ada lapas. Mas, coba dikali dengan blokir tadi. Saya rasa dirjanaahu kalau Pak Wamen bilang, buka, tadi mau ditutup sama Pak Dirjen. Takut juga Pak Dirjen. Kewenangannya lebih tinggi, Wamen, dibanding dirjanaahu. Nah, di level itu bagaimana bisa dijelaskan Pak Alik sejauh mana? Nah, hal itu untuk kasus lain, Pak Alik. Kita fokus ini dulu saja. Oh, fokus ya. Oke, enggak fokus ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada empat orang penanya, kami silakan Pak Alik. Ya, langsung ya. Ya, terkait dengan pemerasan ya. Kalau pemerasan biasanya hanya pihak yang melakukan pemerasan yang kita tindak. Kan begitu. Pengakuan dari tersangka bahwa yang bersangkutan diperas, ya mestinya harusnya segera lapor ke Aparat Pendagang Hukum. Dan ya, sedapat mungkin pastinya kan enggak usah diberikan. Kan begitu kalau dia merasa diperas. Tetapi kalau dia memberikan sesuatu yang kemudian dia juga mendapatkan manfaat, tadi sudah disampaikan bahwa dia ada sengkita terkait dengan kepemilikan perusahaan. Dan berusaha untuk mencari konsultan hukum yang bisa membantu. Dan kemudian disarankan agar langsung berhubungan dengan EOS H. Dan disitulah terjadi deal atau transaksi. Kesepakatan terkait dengan pemberian uang. Tadi sejumlah 4 miliar. Jadi ada kesepakatan kan berarti disitu. Kemudian terbukti juga di dalam kronologis tadi kan bahwa ada pemblokiran terkait perusahaan yang bersangkutan di Tijenahu. Kemudian oleh Uwamen Kumham itu dibuka. Itu kan bagian dari prestasi yang dilakukan oleh EOS H yang kemudian mendapatkan kebalan. Meskipun itu tadi kewenangan untuk membuka blokir dan lain sebagainya itu ada di Tijenahu. Nah, itu tadi kalau pemerasan tentu hanya pihak yang melakukan pemerasan yang kita tindakan gitu. Kemudian terkait dengan apa nih, Uwamen Kumham tidak hadir karena sakit. Iya, pasti nanti ada pemanggilan ulang kan begitu. Terkait dengan penerimaan lainnya, tadi saya sampaikan bahwa ini akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Terkait dengan intervensi buka blokir, apakah Tijenahu juga akan dipanggil? Kembali lagi, ini juga pastinya di dalam proses penyidikan dan perkembangan penyidikan nanti akan didalami lebih lanjut. Apa saja hal-hal yang dilakukan oleh EOS H selaku Uwamen Kumham, seberapa banyak dia melakukan intervensi dan apakah dalam setiap intervensi itu ada imbalan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tentu saja dengan administrasi hukum umum maupun tadi di tempat yang lain terkait dengan imigrasi, informasi-informasi tersebut tentunya harus diklarifikasi berdasarkan bukti-bukti yang nanti akan didalami lebih lanjut oleh penyidik. Kemudian penerimaan uang untuk organisasi. Ya, tadi sudah disampaikan sebetulnya bahwa ini sebetulnya bukan untuk organisasi, tetapi dalam rangka untuk mencalonkan yang bersangkutan, mencalonkan diri yang bersangkutan sebagai ketua ya, ketua Persatuan TENES Indonesia. Jadi, bukan diberikan ke organisasi TENES tersebut, tetapi diberikan kepada yang bersangkutan untuk membiayai pencalon yang bersangkutan, yang bersangkutan sebagai ketua umum PLT. Kemudian, terkait dengan pengumuman tersangka. Di KPK itu kan pada tahap penyelidikan, ketika ekspos dan diputuskan naik penyelidikan, sebetulnya sudah ada tersangkanya. Bahkan di periode pertama saya dulu sebelumnya, begitu selesai ekspos, diputuskan tersangka, langsung diumumkan. Kan begitu dulu. Tidak SOP atau sebetulnya tidak ada perubahan di dalam ketentuan itu, cuma kebijakan sekarang untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, maka kami hanya akan mengumumkan ketika dilakukan upaya paksa penahanan. Meskipun, ya, meskipun teman-teman sebetulnya sudah tahu. Jauh sebelum kita umumkan secara resmi pun, ya, teman-teman sudah tahu. Para tersangka itu, kan begitu. Jadi, sebenarnya tidak ada, bahkan ya, belakangan para pegiat anti korupsi, termasuk warah mantan pimpinan, meminta supaya apa? Supaya kembali lagi seperti dulu, ya. Begitu ekspos, selesai, pimpinan struktur naik penyelidikan langsung diumumkan. Sekalipun mungkin sprintingnya belum terbit, dan seperti itu. Jadi, tahapan di KPK seperti itu, ya. Jadi, sampai dengan saat ini belum ada perubahan, kecuali nanti sudah ada perubahan. Misalnya, pada tahap penyelidikan, terbitkan sprinting umum dulu. Ya, nanti pada tahap penyelidikan baru diperoleh alat bukti, dan siapa tersangkanya baru di tahap penyelidikan. Ini, ini, SOP-nya belum kami ubah, ya. Ya, meskipun undang-undangnya berubah. Dulu itu kenapa kita tetapkan tersangkanya pada tahap penyelidikan, ke penyelidikan, karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk menerbakan SP3. Jadi, harus pada tahap penyelidikan itu sudah harus benar-benar kuat alat buktinya. Supaya ketika naik penyelidikan, ya sudah, harus berakhir sampai ke persidangan. Itu sampai sekarang masih dipakai, mekanisme seperti itu. Jadi, saya kira seseorang ditetapkan tersangka itu karena kecukupan alat bukti, ya. Kecukupan alat bukti, ya. Dan untuk menetapkan siapa tersangkanya. Perbuatan bidananya ada, alat buktinya cukup, kemudian ditetapkan tersangka. Saya pikir itu mekanisme yang sejauh ini sampai dengan saat ini dipakai oleh KPK. Kemudian, urusan SP3. Kenapa bisa? Kenapa tidak bisa? Kan begitu, saya balik lagi. Kenapa tidak bisa? Siapa saja bisa ngurus, kan gitu kan? Saya punya duit, kan gitu kan? Sama saja kan pengacara bisa mempengaruhi hakim. Kok bisa? Kan dia bukan yang memutuskan. Yang memutuskan hakim. Bisa saja. Namanya juga barangkali kenal baik dengan pihak Pak Reskrim atau penyidiknya, bisa saja. Dalam banyak kasus kan seperti itu. Meskipun tidak punya kewenangan untuk menerbitkan SP3, tapi kalau dia punya link atau relasi atau hubungan baik dengan pihak-pihak yang berbegentingan, itu semuanya bisa. Inilah yang istilahnya mafia hukum atau apa, dan sebagainya. Seperti itu memang kejadiannya. Tidak saja orang-orang yang mempunyai kewenangan itu saja yang bisa mengatur, tetapi pihak di luar pun kadang-kadang dia bisa mengatur. Sepanjang itu tadi, ada harga dan cocok, ya sudah terjadilah di situ. Kemudian terkait buka blokir, run swap, ya ini apapun namanya ya, buka blokir ketika sebuah perusahaan di blokir, aktenya atau apapun praktis dia enggak bisa bekerja. Atau mengadakan kegiatan-kegiatan rapat umum menganggung saham, pengalian saham dan lainnya pasti enggak bisa. Dan itu pasti akan merugikan buat perusahaan. Nah, tentu saja ketika pembukaan blokir itu dilakukan dengan menyalai aturan, ya di situlah kemudian terjadi transaksional. Bisa dibuka, asalkan, bisa dibuka, asalkan, dan lain sebagainya. Buka rekening bank pun kadang-kadang seperti itu. Makanya kami di KPK juga hati-hati dalam melakukan blokir rekening bank itu, ya kami membatasi. Pokoknya kalau memblokir rekening itu satu bulan. Kalau tidak masuk dalam berkas harus segera dibuka. Jangan sampai memblokir rekening tetapi kemudian di dalam berkas perkara itu tidak ada. Nah, ini yang dulu sering terjadi. Bahkan orangnya sudah dibidana, keluar dari penjara, rekeningnya masih di blokir. Ada juga dulu seperti itu. Ini sudah kami perbaiki administrasinya sehingga kami bisa mengikuti rekening-rekening yang masih terbulukir. Sehingga bisa segera ditindakan lanjutin untuk membuka transparansi itu yang kami kedepankan. Jadi, beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup ya? Bagaimana? Ya, itu yang soal tadi saya bilang. Berapa banyak intervensi? Bukan. Soal tadi bahwa se-level wamenkumham saja bisa mengintervensi. Pertanyaannya, bagaimana dengan wamenkumham? Kan gitu. Ya, wamenkumham takut dong wamenkumham. Berapa udah diperiksa bro, berapa banyak intervensi wamenkumham. Artinya bahwa kan yang dituntut di sini bagaimana menjual pengaruh itu. Bahwa ini menjadi pintu masuk wamenkumham ini untuk melakukan pengembangan ke setiap lini terjadinya intervensi. Ya kan, kalau Dirjen Ahu aja dilongkapi nama wamenkumham. Lah kalau menkumham yang bilang, jangan dibuka. Ada mau dibuka. Ya kan, kayak gitu. Dan itu semua ada harganya. Nah, itu apakah KPK akan mengembangkan ke sana berapa banyak? Atau memang sudah ditemukan yang saya bilang tadi, kalau Pak Alek bilang kita akan melakukan cross-check, intervensi di imigrasi ataupun di LP. Ya kan kita tahu bahwa ada kayak semacam kesamaan, modus. Dulu Nur Hadi gitu juga. Terungkap dia minta duit buat pertandingan tenis di Bali, 3M. Saya ingat betul. Nah, ini sekarang wamenkumham buat tenis. Wah, ini kayaknya ada sesuatu di Pelni ini. Ini sama nih, orangnya ngumpul gitu-gitu juga. Orang hukum semua loh. Coba cek Pak Alek. Ini jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan. Ya Pak Alek lah ya. Silahkan Pak Alek. Saya kira ya informasi yang sejauh ini disampaikan ke pimpinan kan baru apa yang kami sampaikan di dalam konfes ini. Tentu informasi-informasi yang diterima dari masyarakat, mungkin juga mungkin Mas Mario nanti bisa memberikan informasi ke penyidik, ya pasti kami klarifikasi, kami verifikasi ya dari keterangan saksi-saksi, dari bukti dokumen, atau kalau ada transaksi keuangan, mungkin dari PPATK, dan seperti itu. Informasi itu bisa dari mana saja. Dan umumnya juga masyarakat ketika ada pejabat, penyelenggara-negara, kemudian berperkara terungkap tidak ada korupsinya, ada saja yang menyampaikan tambahan-tambahan informasi terkait tindak pidana lain yang dilakukan. Nah, sejauh ini belum disampaikan oleh penyidik apakah ada informasi-informasi terkait dengan keterlibatan pihak-pihak yang lain. Jadi, itu informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik. Waduh, saya nggak tahu juga apa yang ini itu. Baik. Pak Asai ingin menambahkan? Cukup Pak, cukup. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih Pak Alek, Pak Asep. Ini langsung, langsung. Dan kami sampaikan besok juga ada konteks kembali sekitar jam 1 atau jam 2 ya terkait dengan Hap Kortia Pak. Nanti hadir pimpinan KPK dan juga dari Kedeputian Informasi dan Data. Kami mengundang teman-teman untuk hadir besok siang. Baik. Terima kasih.